Intro Ada banyak orang Kristen yang kehilangan identitas mereka di dalam Kristus Kalau saya sebut mereka punya pengetahuan itu yang saya sebut adalah orang Kristen teis, teoritis tapi beribah punya atis praktis Mereka kehilangan identitas mereka di dalam Kristus Alkitab berkata bahwa hidupku yang aku hidupku bukan yang aku lagi melainkan Kristus yang hidupku Di dalam aku itulah sebabnya kalau aku hidup hari ini hidup bukan karena untuk aku tapi hidup karena Kristus itu Alkitab berkata banyak seperti itu Jadi kita harus memahami bahwa di era 4.0 ini There's the many things that can maintain by humankind Dan ada banyak hal yang kita lihat itu bisa merubah paradigma Bisa merubah siapa Karena hari ini Facebook akan bergeser dari sebuah Dari Facebook menjadi sebuah digital VR yang baru Yang kita sebut nanti Dan kita harus selain orang Karena pada bagian lain saya akan bahas Bagaimana orang akan menjadi berbunuh Dan mereka berfersi Itu sesuatu yang tidak cinta Nah, kembali ke poin tadi Bapak-Ibu yang pertama identitas mereka di rumah Nama mereka di dunia Yang artinya Enggak di garis Alam Yang berbunuh Yang berubah menjadi nama Dewa Balsasabi Nah, identitas mereka di rumah Kita yakinkan diri kita bahwa Power to Christ Identitas kita di dalam Yesus Dan perubah identitas kita adalah anak-anak Allah Bapak-Ibu orang yang telah laku baru Yang telah baru Yang telah menerima Tuhan Yesus Menjadi Tuhan dan Raja Dan Tuhan Yesus itulah yang yang disebut Kayak hidupannya itu Tinggal dan berdiam dalam hidup kita Yang mengontrol Yang ada dalam hidup kita Bapak-Ibu kita melihat identitas orang Israel itu jelas Mereka punya identitas jelas Mereka sebagai sons of Law of Torah Jadi paradigma mereka Ideologi mereka perspektif Mereka adalah The God's birth Yang telah Allah taruh kemana pun mereka pergi Mereka bring the law Dalam seluruh hidup mereka Mereka membawa hukum-hukum Allah itu dalam hidup mereka Karena hari ini kita hidup Harusnya sebagai The son of Christ The son of gospel Maka we bring gospel We bring the value The living of the Jesus Christ Dalam hidup kita Nah ini Bapak-Ibu Jadi identitas mereka itu dirubah Identitas itu dirubah hari ini Di era T 4.0 Kita melihat ada banyak orang Kristen Dan punya identitas Dan punya identitas Dan punya identitas Dan punya identitas Knowledge about Ya tapi Dalam praktek Day by day Sebenarnya Hanya Kristen Karena apa? Identitas mereka Karena ada banyak hal Yang bisa Merubah identitas Kita Selamat menikmati